Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran pangkalan sementara musuh. Lokasi tidak disebutkan. Tim pengintai penjaga perbatasan mengubah rumah liburan penjajah menjadi rumah horor. Kami akan membawa Anda kemana-mana, tulis staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 16 Juli. Curu bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 16 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 455 jet tempur, 242 helikopter, 5.028 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.721 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.138 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.471 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.698 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 16 Juli, 16 Juli militer Rusia kehilangan 237.680 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk dengan perkiraan 500 korban jiwa dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.107 tank, 8.026 kendaraan tempur lapis baja, 7.044 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.481 sistem artileri, 681 sistem peluncuran roket ganda, 425 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.820 drone, dan 18 kapal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!